Jemaah rahmatullahi wabarakatuh, di dalam ayat ini Allah SWT menisbatkan peperangan atau orang-orang yang berbuat zalim terhadap kaum muslimin dengan memerangi Allah dan Rasulnya. Jadi seolah-olah orang-orang ureinah ini memerangi Allah dan Rasulnya, padahal yang mereka perangi siapa? Yang mereka bunuh siapa? Muslimin. Tadi yang disebut, innamma jazau alladzina yuharibun Allah wa rasulahu. Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasulnya. Jelas? Makanya hati-hati. Dari menzolimi seorang muslim dan muslimah. Siapa yang menzolimi seorang muslim dan muslimah? Memerangi kaum muslimin, itu di sini dibahasakan sama dengan memerangi Allah dan Rasulnya. Kemudian jama'ur rahimah ini wa rahimahumumullah, itu menurut al-imam al-qurtubi, asbabun nuzul, sebab turunnya surat al-ma'idah ayat 33-34 adalah berkaitan dengan orang-orang ureinah tadi. Ada pun Imam Malik, Imam Syafi'i, dan yang lainnya, mereka menganggap ayat ini turun berkenaan dengan orang-orang yang memberontak terhadap pemerintah yang sah, pemimpin kaum muslimin, atau orang-orang yang membajak, membajak entah di lautan atau di daratan. Dan juga orang-orang yang melakukan kerusakan di muka bumi. Apa itu yang dimaksud dengan al-muharib? Nah, ini ada perbedaan pendapat. Kalau Ibn Abbas r.a dan yang lainnya berkata, al-muharib adalah siapapun yang menghunuskan pedangnya di dalam wilayah Islam, menciptakan rasa takut di jalan-jalan umum. Nah, itu namanya muharib. Berarti yang suka menteror di jalan dan kaum muslimin, entah itu jalan tol, entah jalan biasa, jalan perkampungan, terutama jalan-jalan yang sepi, itu kan suka ada begal ya, atau bajing loncat, atau apalah istilahnya, itu termasuk al-muharib, menurut Ibn Abbas. Iya. Menghunuskan pedang itu maksudnya membunuh, mengancam dengan pembunuhan, kalau tidak menuruti apa yang mereka inginkan. Ini adalah jalan-jalan yang membuat saya inginkan. Amin.